Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Najwa Selly di video kali ini aku akan membuat seti pisang jika suka video ini jangan lupa di like komen, subscribe, dan share dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu menerima notifikasi dari channel ini yuk simak bahan-bahannya dan cara membuatnya dan disini aku sudah siapkan bahan-bahannya yang pertama ada pisang kepok yang sudah matang yang sudah aku kupas lalu ada 10 sendok makan tepung terigu kemudian ada vanilya 1 putih telur 1 bungkus susu kental manis 2 sendok makan gula pasir dan 1.4 sendok teh garam dan untuk bahan pencelupnya ada 6 sendok makan tepung terigu kemudian ada 1 sendok makan gula pasir dan 1.4 sendok teh garam dan untuk toppingnya disini ada mese seris dan coklat dan jangan lupa tepung panirnya ya karena disini aku tadi lupa tidak naruh dan selanjutnya aku haluskan pisangnya menggunakan ulekan atau menggunakan sendok juga bisa dan lakukan hingga pisangnya halus dan seperti ini hasilnya yang sudah aku haluskan lalu disini masukkan bahan pertamanya ada 1.4 sendok teh garam lalu ada gula pasir kemudian aduk-aduk setelah itu masukkan vanilya secukupnya saja lalu susu kental manisnya lalu aduk-aduk hingga tercampur setelah itu masukkan telurnya aduk kembali hingga semuanya tercampur dan yang terakhir masukkan tepung terigunya kemudian aduk-aduk hingga bahannya semuanya tercampur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan seperti ini hasilnya dan disini aku sudah siapkan loyang kemudian olesi menggunakan minyak secukupnya saja setelah itu masukkan adonannya dan kemudian kukus disini aku menggunakan tenko menggunakan panci juga bisa lalu tutup dan tunggu hingga matang dan ini hasilnya sudah matang kemudian angkat dan diamkan hingga teksturnya mengeras dan seperti ini hasilnya kemudian bagian pinggirnya tusuk-tusuk menggunakan pisau seperti ini kemudian keluarkan dari loyang seperti ini hasilnya kemudian potong-potong sesuai selera lalu siapkan tepung panir dan tusuk sate kemudian sisihkan sebentar lalu buat adonan basahnya masukkan semua bahannya lalu tambahkan air sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan yang kental jangan terlalu encer ya teman-teman dan seperti ini hasilnya kekentalannya sudah cukup dan kemudian siapkan pisangnya lalu tusuk menggunakan tusuk sate lalu baluri menggunakan adonan basah lalu gulingkan di atas tepung panir gulingkan hingga rata setelah selesai kemudian sisihkan lalu lakukan hingga semuanya selesai dan seperti ini hasilnya seperti es krim ya teman-teman dan selanjutnya potong coklat batangan potong-potong seperti ini selamat menikmati dan setelah selesai kemudian siapkan panci dan taruh air secukupnya saja jangan terlalu banyak ini gunanya untuk mengukus coklat jika punya microwave menggunakan microwave itu lebih bagus kemudian taruh wadah kemudian taruh di atasnya dan tunggu hingga coklatnya meleleh dan seperti ini hasilnya dan selanjutnya disini aku sudah siapkan wajan dan minyak kemudian tunggu minyak hingga panas kemudian goreng usahakan menggunakan api sedang supaya hasilnya bagus dan tidak cepat gosong dan bawahnya sudah kecoklatan kemudian balik dan bagian bawahnya sudah matang juga kemudian bagian pinggirnya balik supaya hasil matanya merata kemudian kemudian dan tunggu hingga semuanya matang sampai jumpa kemudian 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 selamat menikmati dan seperti ini hasilnya kemudian coklatnya masukkan ke dalam plastik kemudian bagian ujungnya potong menggunakan gunting lalu taruh coklat di atas pisangnya secukupnya saja setelah itu tambahkan mese seris di atasnya stick pisang siap untuk disajikan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share dan jangan lupa nyalkan tombol loncengnya agar selalu menerima notifikasi dari channel ini dan bagi yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya supaya aku lebih semangat membuat video-video terbaru lainnya terima kasih selamat menikmati